Intro Sudah beberapa waktu berlalu semenjak kepergian Mas Aji ya Dan kita lihat bahwa di Twitternya Mbak Angie Ada hilir mudik suara orang-orang yang menghibur Angie ya Dan banyak lagi di Facebook dan sekalian macam Tapi sebenarnya hari ini saya ingin tahu Apa kabar sebetulnya hati Angie yang sesungguhnya? Berusaha terus untuk lu tentunya ya Tapi hari ini tentunya ya biasa emotional feeling itu kan up and down Kadang-kadang tuh kita kalau sibuk mungkin kita bisa sejenak Tidak begitu merasakan kehilangan Tapi ketika hari sudah mulai slowing down Akhirnya kita merasa bahwa kepada siapa lagi kita akan bercurah gitu kan Nah jadi kalau sekarang tuh kebetulan lagi rada-rada sibuk Dan juga aku tidak mau terlalu larut di dalam kesedihan ini Apa yang paling menyakitkan dari rasa kehilangan itu Angie? Kebersamaan Jadi memang karena kebersamaan saya dan Mas Aji itu kan kita kantor bareng gitu Jadi Mas Aji itu tuh tidak hanya sebagai suami Tapi dia juga teman politik Kasih politik ya Kasih politik Terus teman main begitu kan Karena ketika kita penat di politik kita perlu refreshing Dan Mas Aji itu merupakan pasangan yang selalu ingin mengeksplore ya Kita ke Bali naik motor Terus kita rum jeram Terus kita jet ski Jadi dia merupakan partner yang bisa mengimbangi masa-masa susah kita di politik Iya dan sangat lengkap perannya ya Sangat lengkap Jadi karena saya sangat membutuhkan Mas Aji Dan juga Mas Aji membutuhkan saya Ketika Mas Aji pergi kan berasa banget bahwa Aduh separuh jiwa itu kayaknya hilang juga Iya bisa diputuskan Dan sampai sekarang setiap kali merasa sakit Apa yang Angie lakukan? Kalau di rumah atau lepas dari kerja? Piano itu udah menjadi teman setia Kadang-kadang main di gitar gitu ya Kalau anak itu otomatis menjadi penghibur yang luar biasa Kalau misalkan saya justru sekarang lebih suka menyibukkan diri dengan Kiano ya Dan juga Sahwa Alia supaya bisa killing time lah Tapi tetap aja di satu hari itu Pastilah ada saat dimana kita merindukan kehadiran Mas Aji Kesempatan berdua ini Aji Biasanya itu yang paling menusuk hati ketika dikembangkan Apa ritual yang Aji lakukan? Paling tidak untuk bisa menyapa Mas Aji di dalam alam Yang mungkin cuma Aji sendiri yang tahu bentuknya Kalau misalkan saya ke toilet Pasti itu ya Artinya kan disitu sebenarnya tempat kita yang selalu berdua Kalau misalkan di santor Kita bersih-bersih Kita ngobrol dulu disitu Dan itu masih terus saya lebih suka Jadi kalau misalkan saya ke toilet Saya duduk di sebelah Whirlpool gitu ya Saya ngobrol sama Mas Aji gitu ya Hari ini begini Persoalan anak-anak Persoalan anak-anak gitu Atau enggak di tempat favorit kita berdua Di samping kolam berenang Itu kan biasanya kita berdua Kalau malam-malam Kita dengerin musik disitu Terus enggak kakinya dicimpurin di kolam berenang Atau enggak cibur-ciburan gitu ya Saya juga sering kesitu loh gitu Terus ya istilahnya Memandang langit gitu kan Dan untuk komunikasi aja Oke Apa harapan Mas Aji yang Aduh Enji Simpan dan itu teguh Enji katakan Bahwa itu harus aku lakukan Mas Aji Mengitipkan anak-anak Atau misalnya dirawat Dibesarakan Begitu ya Dan dijaga Dididih Begitu Tapi tentunya Kalau sahwa dan alia kan Tidak berarti Tempatnya gitu Harus disini Mereka berada dimanapun Tinggal dengan ibu mereka Yang penting mereka selalu ada di hati Kalau misalkan mereka juga Disana ibunya lagi kerja Begitu kan Disini selalu terbuka lah Kalau Kiana memang Mas Aji itu titipkan Dengan sangat Dia emphasize terus lah Kiana ini kan anak laki-laki Jadi kamu harus didik Kamu harus kesarkan Kamu harus rawat Kamu jaga Kamu sayangi Kamu cintai Kamu kasihi Supaya nantinya Dia bisa membawa anak-anak Di sana Oke Sampai jumpa